Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi sama aku Firman ya Jadi sore ini aku habisnya praktikum Jadi setelah praktikum nanti Aku akan ngajak kalian di vlogku ini Untuk ketemu temanku Ketemu temanku Yang nanti akan menemani kita di vlogku hari ini Sebenernya gak di vlogku hari ini aja sih Tapi akan menemani kita Di vlog-vlog kita ke depannya Kayak gitu Jadi nanti kita akan ketemu di Kampus UI Setelah aku praktikum ini Aku berberes-beres dulu Setelah praktikum baru kita akan ketemu teman-teman Jadi tetap stay tune Jangan kemana-mana Oke Oke guys, balik lagi sama aku Firman Nah, jadi tadi setelah aku siap-siap Selesai praktikum Seperti janjiku tadi Kita akan ketemu temanku Nah, ini tempat aku kuliah Di gedung Profesor Dr. M. Sarjito Kayak gitu Nah, jadi aku kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Jadi kemarin bagi di vlog pertama aku yang teman-teman Benar Beruntung lah kalian Kayak gitu ya Beruntung? Emang dapet apa? Jadi inilah keadaan kampusku Kalau sore hari Panas ya di Jogja ya Oke, jadi cerita sedikit tadi Tentang praktikum ya Jadi aku disini Ada praktikum Salah satu perkuliahanku ada praktikum Jadi tadi aku sempat praktikum Namanya praktikum mikrobiologi Ya, namanya juga mikrobiologi Jadi itu kayak Apa ya? Kayak mempelajari tentang Bakteri-bakteri gitu guys Dan Ya, harus berhati-hati sih ya Karena kita kan mainnya Sama Bakteri yang infeksius Kayak gitu Oke, sekarang kita cari temanku terlebih dahulu Ke gedung kuliahnya Nah, jadi kalau Kuliah ini Kayak gini guys Kesannya Jadi kita janjanya di lantai 3 Eh, nggak lantai 3 dah Lantai 2 Lantai 2 buat Ketemuan Kayak gitu Diem guys Diem guys Rofra Belum kenal aja guys Wah, yee Ini Ngarak tuh Tadi tuh katanya jam Jam 2.30 Sekarang Jam 2.56 Jam 2.56 Terus? Jadi Tadi udah nyampein apa sih? Nggak, tadi aku cuma Jadi gini Tadi aku sih cuma ngomongin tentang Praktikum Kita kan soalnya abis praktikum kan Kayak gitu Nah, jadi aku mau ngenalin Ke penonton Ke teman-teman Youtube Itu Ini ada teman baru Buat nemenin kita di vlogku hari ini Dan vlog-vlogku ke depannya Jadi lebih baiknya Perkenalan dulu kali ya Iya Mau perkenalan nggak? Kan nggak kenal sama kata saya Oh iya boleh-boleh Oke, perkenalan terlebih dahulu Jadi nama aku Cindy Aku Umur perlu nggak? Perlulah Umurku tuh sama kayak si gendut ini 20 tahun Terus aku sekarang juga sama Kuliahnya di Fakultas Kedokteran Di Universitas Wasta di Jeng Jakarta Yaps UII Tapi aku bukan asli Jogja Aku aslinya dari Pekanbaru, Riau Bagi yang nggak tahu Mungkin nanti Kalau misalnya pernah dengar Berita tentang asap tebal Itu tempat aku Terus apa lagi? Aku yang ngedit video Firman pertama kali Iya guys Jadi ini tuh Jadi ini adalah Orang yang ada di balik layar Tentang videoku Berapa hari ini Jadi tiga videoku Awal kemarin itu Ini yang ngedit ini Jadi ini editornya Dia pinter banget editnya Karena aku nggak bisa ngedit Jadi aku bilang pinter aja Kayak gitu Alasan loh Dia bilangnya Eh tolong shoot aku Oh iya Terus dia bilang Eh iya besok kan aku dua hari Pesan televisasi Habis itu besoknya lagi pulih ya Jadi kayaknya aku nggak bisa ngedit deh Bilang aja gitu loh Nggak usah pake kode Bilang aja Suruh aku yang ngedit sendiri Ya namanya Emang cuma cek doang yang boleh kode Terus terus kita mau ngapain Oke jadi ini nanti rencananya Kita mau makan dulu Makan ya Makan Traktir nggak? Nggak lah Nanti aja Mau main traktir Belum juga Bikin video Jadi kita nanti mau makan guys Makan di Hartono Mall Jadi di Jogja ini ada Hartono Mall Nanti kita makan kesana Dan kita akan Ulas habis Tempat makan Yang akan kita kunjungi Kayak gitu Oke Siap Stay Stay tune ya Jangan kemana-mana Bye Berhubung habis kuliah Jadi Bersih-bersih dulu lah ya Oke guys Sekarang kita udah sampai lagi Di lantai tiga Kita nanti mau makan Jadi Itu temenku nih Nih Baru dilihat makanan Nggak biarin aja Jadi nanti kita makan di Sabugin Jadi Sabugin ini Dia ada di lantai Tiga Lantai dua man Di Hartono Mall Sebelahnya CGV Blitz Kayak gitu Nah jadi nanti kita mau makan-makan disini Sembari kita nanti mau Bicara tentang vlog Kayak gitu Oke Di Pasan di Halo Halo Jabirin aja biarin lah Cewek Jabirin Nah jadi Sebenernya tuh Aku juga bingung sih Pengisi vlog itu sama apa Tapi ya Disini aku juga belajar ya Sangat belajar Buat Ngari Bikin vlog itu apa aja Kayak gitu Nah jadi kita makan ya Kita masuk Oke jadi kita mau makan disini Terserah Kita makan disini Makanya banyak guys Jadi disini Ya sebanding lah Kalau you can eat Sekenyang kalian Tapi satu setengah jam Sekenang kalian Biarnya cukup Sekitar Seratus limaan Kayak gitu Tapi ya sebanding lah Kayak gitu Kita lihat Ada makanan apa Disini Kayak gitu Jadi disini lengkap Ada main course Ada dessertnya Ada minumnya Kayak gitu Jadi kita lihat ya Seperti ini guys Ini kalian bisa makan Semua sekalian Terus disini ada Es krim Disini es krimnya Terus terasih guys Tapi kalian disini Gak boleh bawa Tak keluar gitu Atau Semisalnya Kayak Mau bungkus gitu Gak bisa disini guys Terus kita lihat lagi Tentang Minumnya Ada 4 jusnya Minumnya disini Kayak gitu Kayak gitu guys Jadi kalau misalnya Kalian mau ke Jogja Jangan lupa ke Sabu Gin Ya bagi kalian yang seneng Makan Makanan Alah Apa ini Jepang kayaknya ya Kalian bisa kesini Buat nyobain Satu-satu Jadi Kita makan dulu Nah ini kalau misalnya Sudah selesai makan Baru kita ngobrol-ngobrol Dengan temenku tadi Sisi sini Oke Tetap stay tune Jangan kemana-mana Oke guys Sekarang kita udah ngambil Makanan Ya Ini dia Makanan disini Itu ya Kayak gini Ya guys Macemnya Ya sebanding lah Ya Kayak gitu Ini makananku Dan ini makanan temenku Ya Banyak dia Kayaknya ya Ya Dia tuh Gue ngambil kentang aku Tidak Ya Allah Diminta satu aja Nanti ngambil lagi Bisa Tinggal satu Ya deh Ini yang lucu Tidak Ya ini ada makanan Yang lucu-lucu Jadi buat Tidak semua Bagi orang tua Jadi Anak-anak juga bisa Diajak kesini Kayak gitu Aku juga ada nih Nah oke Jadi disini tuh Cara kerjanya Cara kerjanya Enggak Jadi disini Itu nanti ketika kalian datang Kalian akan disubuhin Berbagai macam Kuah gitu Jadi kalian milih-milih Nah yang aku pilih ini adalah Kuah Tom Yum Tapi Tom Yum tuh Kuahnya kayak Cuma ada di weekend gitu Guys Dan di weekend tuh Bisa banyak pilihannya Jadi ada Kuah yang racikan sendiri Tapi itu weekend Kayak gitu Kalau kamu apa Ndi? Aku ini Spicy seafood Apa? Spicy seafood Jadi dia pedas-pedas asin gitu Kalau Tom Yum Kan asem-asem ya Kalau Tom Yum Oke gitu guys Jadi Selain spicy Seafood dan Tom Yum Disini juga ada Kayak Kari ayam Terus ada Spicy Tonew Jadi spicy Tonew tuh Jadi kayak Spicy tuh pedas ya Tonew tuh apa ya Aku gak tau ya Manis apa ya Soalnya rasanya agak manis gitu guys Nah jadi kalian kalau mau yang coba Langsung aja ke Jogja Hartono Malantai 3 Di Sabugin Oke Kita makan dulu ya Kita makan dulu ya Oke Kita makan dulu ya Oke Laper ya Daaah Oke guys Ya Kita udah selesai makan Ya Tadi makanannya enak banget ya Banget Enak ya Jadi sedikit review aja Jadi makanan di Hartono ini tuh Banyak guys Jadi kalian mau milih yang Nasi goreng Terus Yang Desa-desa Seperti Sambal Atau maternya tuh ada Kayak gitu Jadi kalian harus Kalau ke Jogja Harus ke Hartono Mal Jadi Kalau misalnya kalian ke Hartono Mal Sabugin itu makannya fresh-fresh ya guys Mau sayurnya Mau dagingnya Mau Apa lagi Apa lagi ya Pokoknya minumannya Itu pun Semuanya fresh Jadi sekali habis Langsung diganti Diganti kayak gitu Jadi ya Gak rugi lah ya Walaupun agak Mahat Statusan Kayak gitu Tapi Bagi anak pos ya Gak usah Sering-sering Kayak ya Ya paling mungkin Sekali sebulan Atau sekali dua bulan Atau sama keluarga Atau sama keluarga Biasanya kalau anak kos tuh Paling seneng sama keluarga Itu Langsung ke sana Pokoknya kalian tuh kalau ke sana Gak akan rugi Kayak gitu Terus kalau misalnya kalian udah selesai makan Kenyang Enaknya nonton bioskop Tuh Depannya CVK Blitz Jadi Gak usah Gak usah jauh-jauh Mau kemana Kayak itu Jadi itu sedikit Review kita hari ini Tentang makanan Jadi nantikan terus vlog kita Di kemudian hari Jadi kita kayak udah Ngomongin ya Jadi Untuk vlog Sama video edukasi itu Kita bagi waktunya Untuk vlog itu ya Maksimal dua minggu sekali lah Kita akan Rilis Di weekend Kalau video edukasi Kita usahakan Satu minggu sekali Kayak gitu Jadi harus stay tune Jangan lupa Di sini Ya bener Soalnya kalau stay tune Tapi gak di channel ini Sama aja bohong Kayak gitu Jadi kalian harus stay tune Di channel ini Jangan lupa like Dan subscribe Oke bye Ikut keluar Ikut keluar